BINCANA ALAM Dan dibalik itu, ternyata masih ada tempat-tempat ibadah yang tetap berdiri kokoh, meski telah dihantam bencana. Berikut, Aldispot telah merangkumnya dalam tujuh tempat ibadah yang tak goyah diterjang bencana. BINCANA ALAM Pada tahun 1945, Jepang terlibat perang dunia ke-2 dan penyerangan Jepang atas pelabuhan Pearl Harbor di Amerika telah membuat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama kali dalam sebuah peperangan. Saat itu, kota Kobe juga terkena efek bom tersebut hingga menjadi rata dengan tanah. Namun anehnya, ketika bangunan di sekitarnya hampir rata dengan tanah, Masjid Muslim Kobe tetap berdiri tegak dan hanya mengalami keretakan pada dinding luar, serta semua kaca jendelanya pecah. Bahkan tentara Jepang yang berlindung di basement masjid selamat dari ancaman bom, begitu juga dengan senjata-senjata yang disembunyikannya. Masjid ini pun kemudian dijadikan tempat pengungsian korban perang. Seiring pemulihan, pemerintah Arab Saudi dan Kuwait pun mulai menyumbang dana renovasi dalam jumlah yang besar, termasuk kaca-kaca jendela yang pecah diganti dengan kaca-kaca jendela yang baru yang didatangkan langsung dari Jerman. Sebuah lampu hias baru pun digantungkan di tengah ruang sholat utama, serta sistem pengatur sebuah ruangan lalu dipasang di masjid ini. Sehingga umat Islam dapat kembali menikmati kegiatan-kegiatan keagamaan mereka di masjid muslim Kobe. Namun kekokohan masjid Kobe kembali diuji dengan gempa bumi paling dahsyat pada 17 Januari 1995 yang juga menimpa kawasan sekitarnya seperti South Hyogo, Hyogo Ken Nangu dan lainnya. Meskiannya berlangsung 20 detik, namun gempa ini memakan korban jiwa sebanyak 6.433 orang yang sebagian besar merupakan penduduk kota Kobe. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan besar kota seluas 20 km dari pusat gempa. Akan tetapi, masjid Kobe tetap berdiri kokoh dan tegak seakan tidak tergoyahkan meski didera berbagai bencana. Selanjutnya adalah gereja Potosi di Venezuela yang tetap berdiri kokoh meski terendam. Melihat kondisinya, gereja Potosi ini telah lama ditinggalkan oleh para jemaatnya, yaitu semenjak pemerintah setempat merencanakan untuk membangun sebuah dam laponya. Presiden saat itu Carlos Andres Perez mendatangi desa yang berpenduduk 1200 jiwa pada tahun 1985 yang memerintahkan warga di lokasi tersebut harus dipindahkan dan segera meninggalkan desa. Dan hal itu pun membuat harapan hidup penduduk desa hancur. Namun gereja Potosi yang dibangun oleh masyarakat desa tersebut ternyata tenggelam lebih diakibatkan oleh olah alam daripada pengaruh manusia. Terutama setelah terjadi bencana El Nino, yaitu terjadinya perubahan iklim secara abnormal sehingga cuaca menjadi tak menentu. Demikian pula dengan hujan yang turun sehingga mengakibatkan dataran tanah sekitar gereja yang memiliki kontur cekung terisi oleh air dan menenggelamkan gereja. Sehingga hanya sebuah menara dan salib yang tersisa untuk dilihat akan kenangan gereja Potosi yang berada di Venezuela ini. Namun pada tahun 2010, kekeringan melanda wilayah tersebut yang disebabkan pemanasan global di berbagai daerah. Ditambah dampak akibat badai matahari terjadi di bulan Agustus 2010. Akan tetapi hal tersebut justru kian memunculkan gereja Potosi kembali berkiri kokoh di atas perumukan air waduk yang terus menyusup. Berikutnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang merupakan Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh. Masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda. Masjid megah di pusat kota Banda Aceh ini dibangun pada tahun 1292 di masa pemerintahan Sultan Alaidini Mahmud Shah I. Masjid danlah mengalami lima kali renovasi ini merupakan salah satu masjid terindah di Indonesia yang memiliki tujuh kubah, empat menara, dan satu menara induk. Ruangan dalam berlantai marmer berasal dari Italia. Yang menarik dari masjid ini yaitu ketika bencana alam tsunami menghantam Aceh. Namun masjid ini tetap pokoh berdiri dan menjadi tempat perlindungan ratusan warga Aceh. Sementara bangunan-bangunan di sekitar masjid tersebut rata dengan tanah dihantam tsunami. Selain itu juga ada sebuah masjid lainnya yang luput dari terjangan tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 lalu, yaitu masjid Al-Hidayah yang terletak di Melaboh, Banda Aceh. Usai diguncang gempa berkekuatan 8,9 skala ristar di susul tsunami yang menyapu bersih pantai-pantai di Aceh dan beberapa negara lainnya. Tempatnya di kampung Cot Aceh Barat menjadi luluh lantak. Dan satu-satunya bangunan yang masih berdiri utuh dan tokoh adalah masjid Al-Hidayah. Namun tsunami hanya maupun menjebol pagar dan kaca-kaca masjid tersebut. Sementara daerah sekitar masjid hingga berkilau-kilometer rata dengan tanah. Berlanjut ke gereja San Juan Paranggari Cutiro di Meksiko, yang tetap selamat dari hantaman lava dan luapan material vulkanis. Pada tahun 1943 telah terjadi sebuah letusan gunung berapi parikutin yang menyebabkan sebuah desa San Juan Paranggari Cutiro harus merasakan gasatnya kekuatan alam. Lava, debu, serta luapan material vulkanis telah mengubur dan lutupi desa tersebut termasuk sebuah pemakaman. Namun sebuah keajeban terjadi ketika aliran lava berhenti dan membeku sebelum mencapai mengenai menara bel sebuah gereja. Aliran lava yang berasal dari gunung parikutin itu dikisahkan mengalir lambat, bahkan mencapai waktu tahunan untuk mencapai gereja San Juan, namun rupanya letusan terjadi lebih awal dan cepat. Setelah untuk kali pertama, ledakan batu dan debu panas menyembur pada 20 Februari 1943. Kemudian dalam waktu seminggu terjadilah ledakan besar, bahkan ketinggian semburannya mencapai 1.400 kali. Namun hingga sekarang gereja San Juan masih berdiri kokoh, meskipun telah rusak akibat terjalan vulkanis. Struktur bagian bangunan utama pun masih berdiri utuh walaupun di sekelilingnya telah terkubur. Meski tidak ada penduduk desa yang meninggal akibat lava, namun terkata 3 orang telah tewas akibat petir vulkanis, dan sebagian besar warga menungsi ke daerah yang lebih aman. Kini gereja yang terkubur tersebut menjadi salah satu diakarik bagi para usatawan yang berkunjung ke desa San Juan. Kuil Hainsa merupakan salah satu kuil buddhist penting di Gunung Gaya di Provinsi Gyeongsang, Korea Selatan. Kuil bersejarah ini didirikan pada abad ke-9 Masehi dan dibangun ulang pada abad ke-19 Masehi. Kuil ini paling terkenal karena menyimpan naskah buddhist terlengkap Tripitaka Koreana. Namun Hainsa mengalami musibah kebakaran pada tahun 1817, di mana hampir seluruh bangunan kuil hancur. Hanya perpustakaan Tripitaka di bagian belakang kompleks kuil yang dibangun tahun 1488, yang berhasil selamat dari musibah itu. Aula sembahyang utama pun dibangun kembali pada tahun 1818, selama pemerintahan dinastik Choson, di atas fondasi yang dibangun seribu tahun silam oleh dua biksu awal Hainsa. Sementara Tripitaka Koreana, yang dianggap sebagai salinan kitab buddhist terbaik di Asia itu, dan blok-blok kayu kitab suci yang terbuat dari sejenis pohon putih, yang kemudian direbus dalam air laut dan dikeringkan selama tiga tahun itu, telah ditunjuk sebagai sebuah harta nasional Korea pada tahun 1962, dan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 1995. Dan tempat ibadah yang luput dari bincana yang terakhir adalah kuil emas Chosonji di Hiraizumi, Jepang, yang tetap utuh usai di Guncang Gembah. Kompleks kuil yang berada di atas pegunungan Provinsi Iwate ini, memiliki bangunan utama berupa kuil induk yang istimewa, yaitu Konjikido alias Balai Emas. Di pertamanan kompleks itu juga terdapat banyak pagoda dan kuil yang lebih kecil. Bangunan asli yang lestari dari kompleks itu adalah Konjikido, dan Repository, atau tempat penyimpanan sutra, yaitu kitab-kitab yang disucikan. Namun kuil Megah ini rupanya juga baru mengalami kerusakan, pas jadi terpagam pada Asia pada 11 Maret 2011 lalu. Tidak ada Provinsi Iwate, termasuk wilayah terparah yang terkena gempa. Pada sisi kiri kuil induk pasti terlihat ditutupi tripleks. Bahkan beberapa bangunan kuil yang sudah tua terlihat mengalami keretakan. Hingga kini renovasi pun belum tuntas, sebab untuk membangun kembali situs tua tersebut membutuhkan kehati-hatian, di mana kuil ini sangat mencorong, cara dinding, lantai, tiang-tiang, langit, lapon, hingga sana. 33 patung berbagai sosok yang disucikan, dan aneka ornamentnya dilapisi emas atau disemprat maki, yaitu cairan emas dan perak. Bahkan termatai waktu itu diimport dari luar Jepang, ikut menambah keretak-keretak kuil tersebut. Dan sejak Juni 2011, kuilan terletak lebih dari 202 meter di timur laut Tokyo, tersebut telah dijadikan warisan dunia O-Land Union. Bisa itulah ketujuh tempat ibadah yang tak goyah di terjang bencana versi on the spot. Apapun yang terjadi di dunia ini merupakan kendak yang kuasa, dan menjadi rahasianya atas semua hal tersebut. Terima kasih telah menonton!